Hai Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner menu sehat tubuh sehat ibadahnya semakin nikmat Insya Allah kasih dengan saya Rita nah di video kali ini di Q&A yang kedua saya akan menjawab pola makan diet untuk program hamil ibu hamil dan ibu menyusui nah bagaimana pola makannya kita simak bersama ya Nah jadi pada saat saya di program kehamilan kemarin saya dan suami itu sama-sama mengkonsumsi tiga hal yang pertama minyak zaitun kurma dan madu Nah itu di pagi hari dan di malam hari sebelum tidur ya wajib selama sampai proses kehamilan itu ya kurang lebih kemarin sebulanan lebih gitu itu selama proses kehamilan Nah untuk makannya saya masih sama persis makan seperti diet yang mungkin teman-teman pernah nonton pola makan diet kenyang Nah mungkin teman-teman bisa lihat link di atas sini Nah ini pola makan diet kenyang yang saya jalankan untuk program hamil itu masih sama seperti itu Nah sekarang saya akan bahas bagaimana pada saat saya hamil dan menyusui nah ini sama jadi pola makannya di pagi hari itu saya minum smoothie ataupun jus Nah kalau misalnya enggak ada smoothie ataupun jus saya bisa makan buah potong saja Nah dibarengi dengan minum teh rempah Nah kalau untuk pada saat masa hamil di trismester satu saya itu seringnya setiap hari itu minum teh rempah jahe serai sama juru nipis Nah itu tiga hal yang saya sering minum di pagi hari untuk mengurangi mual muntah bibu hamil itu ya tapi selama menyusui kadang-kadang saja tidak setiap hari ya kalau misalnya pada saat kehamilan di trismester satu itu saya sering mengkonsumsi hal itu untuk menghindari mual muntah di awal kehamilan jadi itu anti muntah yang herbal alami yang bisa kita konsumsi untuk ibu hamil berikutnya pada saat di masa kehamilan itu saya laparnya itu sebentar-sebentar jadi saya makan itu hampir 30 menit sekali 30 menit sekali itu makan Nah saya makannya buah jadi buahnya saya ganti misalnya 30 menit pertama makan pepaya nanti makan guava terus nanti 30 menit kemudian saya makan apel 30 menit kemudian mungkin saya bisa makan kacang-kacangan Nah sekolah di siang hari saya baru makan yang karbo-karbo disini bisa dari umbi-umbian ataupun dari jagung dari labu dan dari sayuran itu juga ada karbonya ya makannya banyak ya sayurannya itu bisa satu mangkuk ataupun satu piring ataupun bisa makan salad juga teman-teman bisa lihat salad yang sudah pernah saya share di channel YouTube YouTube Turner ini linknya bisa lihat di atas sini bagaimana salad yang pernah saya buat itu sangat cocok juga untuk ibu hamil setelah makan siang biasanya satu jam ataupun tengah jam setelahnya kalau lapar lagi saya seperti pagi lagi tadi makan buah bisa bengkoang nanti setengah jam kemudian lapar lagi bisa makan papaya setengah jam lagi bisa makan apel dan seterusnya sampai malam Nah jadi selama hamil dan menyusui saya makan itu sampai malam ya sampai tengah malam bahkan ke bangun saya masih makan bisa makan pisang misalnya di malam hari saya bisa makan pisang satu ataupun dua untuk memenuhi perut yang kosong ya yang lapar karena pada saat ibu hamil dan menyusui ini laparnya dua kali lipat dari biasanya jadi nggak papa makan aja sebanyaknya jadi pada saat hamil itu saya berat badan itu naik sampai 20 kilo dan setelah melahirkan sekarang di masa menyusui ini saya masih ada kelebihan berat badan itu sebanyak lima kilo lagi itu ya Nah sekarang biarkan perlahan-lahan saja karena saya fokusnya ke asih Alhamdulillah saya kemarin berhasil asih eksklusif enam bulan itu full asitok tanpa susu formula sama sekali tanpa obat-obatan dan tanpa hal-hal yang lainnya Alhamdulillah Nah itu semuanya berkat makanan sehat real food semua makanan yang ada di channel YouTube real food corner ini itu aja saya ulang-ulang saya makan yang paling banyak yang saya konsumsi adalah bubur kacang-kacangan mungkin teman-teman bisa lihat di link di atas sini nah ini ada bubur kacang-kacangan yang sering saya konsumsi di saat menyusui ini karena saya seringnya buatnya banyak-banyak ya satu panci besar dari panci yang besar itu saya masuk ke dalam cup yang ukuran 100 mili 100 mili jadi pada saat saya lapar setengah jam lapar saya akan ulang makan itu dan dimix juga dengan makan buah dan sayur Nah itu cara saya makan pada saat di masa kehamilan dan menyusui intinya di dua masa ini makanannya itu lebih banyak dari biasanya jangan takut gemuk karena enggak akan membuat kita gemuk walaupun makannya setengah jam sekali ya terima kasih telah menonton video ini jangan lupa meninggalkan pesan jika ada yang ingin ditanyakan saya akan jawab di Q&A berikutnya sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati